Kembali di Oke Zona April Tumirsa, jika oyster atau tiram biasanya dimakan mentah, tapi kali ini di pantai ngebung. Kali wungu kendal Jawa Tengah ada olahan baru dari tiram, yaitu dengan cara dibakar. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Yang hobi makan seafood pasti tahu ini apa. Yap, ini adalah tiram atau oyster. Biasanya tiram di rumah makan hanya dimakan mentah-mentah dengan perasan jeruk nipis. Tapi di pantai ngebung kendal Jawa Tengah ini, oyster diolah dengan cara dibakar sebelum dimakan. Makanan laut ini selalu diserbu karena rasanya yang kurih dan tak berbau amis. Rasanya itu enak, teksturnya juga lembut, terus juga nanti kan ada perasan lemon, nah itu juga nambah kesan asam, manis, sama pedasnya juga dapat. Pemilik warung mengatakan proses penyajiannya sangat mudah. Tiram yang dibersihkan dibakar langsung di atas tungku api selama 3 menit saja. Setelah itu buka cangkangnya dan beri topping cabai rawit, bawang merah, perasan jeruk nipis, minyak wijen, saus sambal, atau kecap. Tidak cuma lezat, tiram juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Untuk memperkenalkan wisatawan di pantai ngebungnya belum ada, kita coba saksikan tiram bakar, ya ternyata alhamdulillah bagus. Satu porsi tiram bakar berisi hingga 20 tiram, dengan ukuran masing-masing tiram mencapai satu kepalan tangan. Harganya juga cukup terjangkau, hanya Rp30.000 per porsi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews melaporkan.